Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dewi Kekai adalah putri Prabu Kekaya, Raja Negara Patnapura Konon sesungguhnya Dewi Kekai adalah putri Prabu Samresi, Raja Wangsa Hekhaya Prabu Samresi terbunuh mati dalam pertempuran melawan Rama Parasu Dan Dewi Kekai yang masih bayi berhasil diselamatkan oleh Emban Matara yang kemudian diangkat anak oleh Prabu Kekaya Dewi Kekai sangat menginginkan dan bercita-cita menurunkan Raja Berkat ketekunannya bertapa ia dapat diperistri Prabu Dasarata, Raja Negara Ayodea Dari perkawinan tersebut ia memperoleh tiga orang putra, masing-masing bernama Barata, Satrukna dan Dewi Kawakwa Atas jasanya menyelamatkan nyawa Prabu Dasarata, Dewi Kekai dijanjikan hak atas tahta dan negara Ayodea untuk putranya Janji Prabu Dasarata itu ditagihnya menjelang penobatan Rama Wijaya, putra Prabu Dasarata dengan permaisuri Dewi Kusalia Dewi Kekai juga meminta agar Prabu Dasarata mengusir Rama Wijaya dari negara Ayodea dan tidak boleh kembali selama waktu tiga belas tahun Permintaan Dewi Kekai tersebut dikabulkan oleh Prabu Dasarata Yang menyebabkan Prabu Dasarata jatuh sakit dan akhirnya meninggal Cita-cita Dewi Kekai menurunkan Raja terpenuhi Walau Barata putranya hanya bersedia menjadi Raja Wakil sebelum Rama Wijaya kembali ke Ayodea Selama itu Dewi Kekai hidup bahagia di bawah perlindungan Prabu Barata Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati